Kita klik saja get contact. Kita pilih yang batalkan langganan, kanan bawah. Tidak, terima kasih. Kita pilih yang paling bawah menolak untuk menjawab. Lanjutkan. Klik saja batalkan langganan. Sudah, selesai. Nah, untuk cara berhenti langganan get contact atau stop get contact premium. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi get contact saya. Kita masuk dulu ke aplikasi get contact. Kita pilih lainnya, kanan bawah. Di sini saya sudah premium ya. Bisa dilihat, saya sudah premium. Nah, untuk cara berhenti berlangganan get contact atau kita stop get contact premium saya, saya masuk dulu ke aplikasi Playstore. Di aplikasi Playstore, kita pilih yang kiri atas. Kalau tidak ada, kita bisa klik icon foto profil kita. Di sini ada kelola aplikasi dan perangkat, penawaran dan notifikasi, pembayaran dan langganan. Kita pilih yang nomor tiga, pembayaran dan langganan. Ada metode pembayaran. Di sini untuk get contact saya, saya menggunakan aplikasi dana untuk metode pembayaran. Sebenarnya banyak. Ada bisa menggunakan kartu kredit atau debit. Bisa menggunakan saldo swap e-pay, doku, dan masih banyak lagi. Di sini kita pilih langganan yang nomor dua. Ini get contact new premium. Pembayaran berikutnya itu Rp29.000 pada 4 Mei 2022. Karena saya baru langganan kemarin pada tanggal 3 April 2022. Jadi bulan depan saya harus bayar lagi Rp29.000 untuk langganan get contact. Tetapi ketika saya ingin stop atau berhenti langganan get contact premium, tinggal klik dan pilih saja get contact-nya. Di sini ada rincian jelasnya, untuk pembayaran juga kita bisa ubah. Untuk cadangan juga bisa kita gunakan. Di sini pilih yang bawah kanan, batalkan langganan. Kita bisa jedah untuk berhenti langganan atau tidak, kita pilih tidak. Ada muncul beberapa opsi. Yang pertama, saya jarang menggunakan layanan. Ini, yang kedua ada aplikasi lain yang lebih baik. Nomor tiga, alasan terkait biaya. Mungkin terlalu mahal atau mungkin tidak sesuai. Dengan fitur yang ada di aplikasi get contact, yang ketiga adalah masalah teknis. Kita juga bisa untuk menolak untuk menjawab. Tapi ketika kita mempunyai jawaban lain, kita bisa klik lainnya, lalu ketik. Di sini saya pilih paling bawah, menolak untuk menjawab. Kita lanjutkan. Nah, untuk berhenti langganan, kita batalkan langganan. Sudah selesai. Tapi di sini saya tidak ingin membatalkan langganan saya, karena saya baru berlangganan satu atau dua hari. Jadi seperti itulah cara berhenti langganan get contact atau stop get contact premium. Yang belum paham, semoga tidak paham dan bisa dimengerti. Terima kasih. Selamat menikmati.